Halo Scorpio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di solmit 890 kali ini saya akan membacakan prediksi niat dia kepada kamu niat dia seorang yang berdeling dengan kamu saat ini maaf ya kameranya goyang goyang karena saya memang pegang sendiri ya alat itu saya sudah rusak jadi saya pakai ini tuh pembacaan secara umum jadi bisa resenit kamu bisa saja resenitnya di Scorpio Scorpio yang lain dan ini vice versa bisa saja ini adalah kamu bisa ini saja bisa saja ini adalah dia disesuaikan saja dengan kondisi kalian saat ini yang sudah kalian lewati dan yang akan datang oke kalau kamu ingin personal silahkan kontak saya melalui whatsapp ya nomor whatsapp yang sudah saya tampilkan di description box ya oke kita masuk ke pembacaan jadi disini ada 10 kartu ada page of cups ada queen of wands ada seven of cups ada knight of wands ada knight of sword ada justice ada five of wands ada queen of sword ada egg of sword ada ace of sword dan bottom of the deck nya ada six of wands oke jadi niat-niat kepada kamu itu ya tergantung kamu nya ada page of cups dengan pin of wands kalau kamu memberikan yang terbaik maka dia pun akan memberikan yang terbaik mungkin kamu berdiri dengan orang yang lebih muda dari kalian ya atau kalian yang lebih muda jadi ada ego sedikit ego disini ya kemudian ada egg of cups ya saya mulai disini dia punya banyak mimpi yang harus dia capai jika itu bersama kamu maka kamu harus sesuai dengan impian dia gitu harapan dia jadi energinya masih bingung yang bingung bukan karena masih banyak yang harus dia capai gitu knight of wands jadi kalau kamu gak sesuai dengan apa yang diharapkan mungkin saja dia akan stagnan kepada kamu ya knight of sword atau kebalikannya mungkin kamu yang stagnan karena jika kamu melihat dia itu tidak sesuai dengan harapan kamu impian kamu ya knight of sword ya kamu oh sepertinya kalian ini sering berargumen ya namun semangat kalian untuk bersatu ini kuat ya walaupun ada sedikit keruguan justice saya menurut disini ada keadilan yang akan berpihak kepada kalian mungkin ya jadi keinginan dia itu kalau kamu bersikap adik kepada dia dia akan memberikan yang terbaik juga kepada kamu jadi keadilan dia menentu keadilan disini mengharapkan keadilan balancing antara dua pihak untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya tujuan kehidupan yang sama ke depan kemudian ya saya menurut disini ada kecuaikan ya antara dia atau kamu ketika kalian argumen atau ada konflik ya namun dibalik kecuaikan itu kalian sama-sama memperjuangkan masih memperjuangkan umum ini in of one dengan egg of cups dia mengandalkan kamu untuk memberikan apa yang dia harapkan gitu dan kamu pun mengharapkan demikian jika kamu memberikan yang terbaik kepada dia harusnya dia pun memberikan yang terbaik kepada kamu aduh ego disini berperan antara kamu dan dia kemudian ada penai of one dengan egg of sword sepertinya kalian ada cinta buta disini kalian stagnan karena mungkin hubungan kalian ini dipagari atau tertekan dikekang oleh keluarga atau orang lingkungan atau karena kegoisan salah satu pihak yang membuat kalian itu sepertinya cinta buta gitu ya berusaha tetapi berusaha melepas dari kitor kekangan namun kalian tidak berdaya ya as of sword ya begitu mantapnya keinginan dia kepada kamu sehingga dia masih konsis dalam komitmen kalian gitu ya kamu pun demikian kamu begitu ya kamu seperti ngebet sekali sama dia ya dan kamu mempertahankan komitmen kalian ya six of ones saya melihat disini kalian sama-sama mungkin kalian berdiri dengan orang yang lebih muda disini jadi ada ego diantara kalian yang masih kalian pertahankan ya butuh pendewasaan disini ya untuk bisa kalian memenangkan perjuangan hubungan kalian ini gitu ya jadi cobalah untuk lebih dewasa jangan terlalu memaksakan kehendak gitu apa-apa yang tidak sesuai hati jangan dipaksakannya kita boleh berharap yang lebih tetapi tidak boleh memaksakan lebih gitu cinta kalian kuat disini ego kalian juga masih kuat dan hanya komitmen hanya prinsip dan komitmen kalian yang menguatkan hubungan ini ya untuk saat ini ya dan ini itu untuk tahun 2021 saya melihat disini lebih kuatnya di ego kalian kalian masih perlu pendewasaan terutama dia harus lebih bersikap dewasa agar kalian bisa memenangkan perjuangan kalian dalam memperjuangkan hubungan kalian ini karena ada terkait risk halangannya cukup besar dari risk itu atau cibiran orang dalam hubungan kalian ini yang menjadi pengalaman dalam hubungan kalian jadi saya rasa kalian cukup kuat dan tegar menghadapi atau menjalani hubungan ini jadi perlu banyak pendewasaan diantara kalian jadi sebagaimana kamu begitulah dia karena dia juga ego dia juga orang yang keras mementingkan dirinya dia stagnan apabila kamu pun tidak ada perubahan jadi semangat cintanya itu masih berkorbar berkorbar karena komitmen kalian dia tetap akan memenangkan hati kamu bagi dia jadi dia tidak mau tahu pokoknya kalau kamu bisa memberikan yang terbaik buat dia maka kamu adalah pemenangnya kalau kamu tidak sesuai dengan harapan-harapan dia maka kalian akan terus berargumen disini berjuang namun kalau kalian tidak bersikap dewasa maka kalian akan terus diantui dengan pengaruh lingkungan atau pengaruh keluarga jadi saya rasa perlu inisiatif yang luar biasa untuk bisa memenangkan hubungan ini memenangkan resu atau penerimaan pihak keluarga terhadap hubungan kalian ya jadi itu harapan dia tergantung sikap kamu oke semoga ini sedikit membantu semoga ini meninspirasi semoga ini cukup masuk dalam gambaran pengalaman atau hal yang sedang kalian hadapi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh